Pusaka Pulau Es, Jilid 16 Cun masih menangis tanpa suara ketika ia berjalan seorang diri masih di Kota Raja, setelah dia meninggalkan rumah Desantek Pikirannya masih kacau, hatinya terasa hancur luluh Padahal, sepatutnya ia berbahagia sekali karena ternyata ayah bundanya masih hidup Ia bukan anak yatim piatu Gurunya adalah ibu kandungnya dan Desantek adalah ayah kandungnya Sepatutnya ia bersyukur Akan tetapi kenyataannya lain Ibunya sendiri mendidiknya sebagai murid hanya untuk diadu dengan ayah kandungnya Ia harus membunuh ayah kandungnya sendiri Demikian parah racun dendam merusak hati ibunya sehingga wanita itu ingin melihat kekasihnya terbunuh oleh puterinya sendiri Sebuah kereta meluncur berpapasan dengan Cun Kereta itu segera dihentikan dan seorang gadis menyingkap tirai kereta dan memanggil-manggilnya Enci Cun Enci Cun Cun membalikan tubuhnya memandang dan dia segera dapat mengenali gadis yang memanggil dirinya itu Gadis itu bukan lain adalah Yohon Lee Gadis yang membantunya ketika ia dikeroyok oleh orang-orang KWI Kiyampang Gadis itu beserta gurunya, Kai Ong telah membantunya sehingga ia dapat terlepas dari pengeroyokan yang berbahaya Dan dia pun mengenal gadis itu dari ilmu pedangnya bahwa dia adalah putri pendekar tangan sakti Yohon dan istrinya, si Bangao Merah Biar pertemuan dan perkenalan mereka hanya sebentar, namun berkesan di hati Cun Maka ketika melihat bahwa Han Lee yang memanggilnya, ia pun segera menghampiri kereta itu Han Lee sudah meloncat turun dari dalam kereta, diikuti oleh seorang gadis lain yang juga cantik dan berpakaian serba biru Enci Cun, girang sekali aku dapat bertemu dengan engkau di sini Perkenalkan, Enci Cun, ini adalah adik Taokawe Ihang, putri pangeran mahkota Adik Hang, dia adalah Enci So Cun yang pernah kuceritakan kepadamu, ilmu silatnya hebat Mendengar bahwa gadis itu adalah putrinya pangeran mahkota, Cun memberi hormat dan dibalas dengan manis oleh Kawe Ihang Aku sudah mendengar tentang dirimu, Enci Cun, dan aku merasa kagum sekali Mari, ku persilakan untuk singgah di rumahku agar kita bertiga dapat bercakap-cakap dengan leluasa dan gembira Benar, Enci Cun, aku bersama Suhu sedang menjadi tamu dari keluarga pangeran mahkota, sudah beberapa hari aku berada di sini Marilah singgah sebentar, Enci, aku ingin mengenalmu lebih dekat Dibujuk oleh dua orang gadis yang ramah dan manis budi itu, Cun yang sedang bersedih menjadi gembira dan ia pun ikut naik ke dalam kereta yang segera dijalankan menuju ke istana pangeran mahkota Biarpun Cun masih memakai cadar dan mukanya tidak dapat dikenali, namun sikap Hon Li dan Kawe Ihang tetap ramah kepadanya Seolah menutupi muka dengan cadar adalah suatu hal yang biasa saja Enci Cun, apakah engkau masih berdarah keturunan Turki dan beragama Islam? Tanya Kawe Ihang ketika mereka sudah tiba di istana dan mereka bertiga bercakap-cakap di taman bunga yang indah dari istana itu Ahaha, tidak! Mengapa tanya Cun heran? Cadarmu itu meningatkan aku akan kebiasaan para wanita Islam yang pernah kulihat Kata pula Kawe Ihang dan suaranya terdengar biasa saja sehingga tidak menyinggung perasaan Cun Cun pun mengerti akan kewajaran pertanyaan itu Akan tetapi pertanyaan mengenai cadar yang menutupi mukanya itu mengingatkan Cun akan ibunya Ibunya yang tadinya dianggap gurunya itulah penyebab ia mengenakan cadar semenjak menjadi gadis remaja Gurunya selalu menekankan kepadanya betapa palsu dan jahatnya semua pria Dan betapa besar bahayanya kalau ada pria jatuh cinta padanya atau sebaliknya kalau ia mencinta pria Pria yang demikian itu harus dibunuh Karena itulah, untuk mencegah agar jangan ada pria yang jatuh cinta kepadanya Maka ia menutupi mukanya dengan cadar Ia tidak harus seperti sucinya yang entah berapa kali harus membunuh pria karena pria itu tertarik dan jatuh cinta kepadanya Dan ketika teringat akan gurunya, mengingatkan pula ia akan kenyataan bahwa gurunya adalah ibu kandungnya Dan mengingatkan pula bahwa sikap ibunya yang menyuruh ia membenci setiap orang pria itu berdasarkan sakit hati ibunya terhadap ayahnya Teringat akan semua ini, hati Cun menjadi sedih sekali Dan pada saat itu juga sudah timbul niat di hatinya untuk menentang sikap ibu kandungnya itu Menentang sikapnya yang membenci setiap orang laki-laki, hanya akibat hatinya pernah disakiti oleh seorang laki-laki Selama ini dia tidak pernah merasa benci terhadap laki-laki Dan menganggap mereka sama saja seperti para wanita, ada yang jahat dan ada pula yang baik Tidak adanya sikap membenci pria ini sudah diperlihatkan ketika dia menyelamatkan Keng Hon dari tangan sucinya Ketika sucinya hendak membunuh laki-laki itu karena Keng Hon tidak mau diajak berjodoh dan ningkat Setelah mendengar pengakuan Keng Hon bahwa pemuda itu tidak mencinta sucinya, sudah cukup menjadi alasan baginya untuk mencegah sucinya membunuh Keng Hon Ingatannya melayang-layang ketika ia teringat akan pemuda itu Teringat betapa ia telah ditolong oleh Keng Hon ketika ia tertawan oleh Tung Hai Lomo dan Suat Hai Loka Wei Teringat akan perjalanan mereka bersama, malam-malam di dalam goa, makan minum bersama Makin terasa di hatinya betapa ia amat tertarik kepada Keng Hon Betapa debar jantungnya menjadi cepat kalau ia teringat kepada pemuda itu Namun selama ini perasaan itu selalu ditekannya karena anggapan yang ditanamkan oleh gurunya sejak kecil dalam perasaannya bahwa semua pria itu palsu dan jahat Akan tetapi sekarang, setelah ia mengetahui bahwa gurunya adalah ibunya sendiri yang membenci kaum pria karena disakiti hatinya oleh seorang rik laki-laki Maka anggapan itu mengendur Ia bahkan tidak percaya lagi kepada ibunya yang begitu tega menyuruhnya membunuh ayah kandungnya sendiri Enci Cuin, engkau melamun tiba-tiba Hanli menegur sambil menyentuh tangannya Hanli melihat betapa pandang matu Cuin menerawang jauh dan pandangan matu itu kosong seperti orang melamun dan sejak tadi Cuin dalam saja Cuin tersentak kaget dan baru sadar Ia teringat bahwa tadi Kwe Ihang menyinggung tentang cadarnya dan ia merasa tidak enak kalau tidak menjawab Ah, cadarku ini sebagai penutup mukaku Aku tidak ingin orang lain melihat mukaku, aku malu Jawabnya terpaksa sekali Malu, engkau yang begini cantik jelita, tetapi malu kalau orang lain melihat mukamu Sungguh aneh kata Kwe Ihang yang memang lincah Aku, sama sekali tidak cantik, aku, mukaku buruk sekali, berkata Cuin dengan terpatah-patah Melihat sikap yang gugup dari Cuin, Hanli yang juga lincah namun berwatak lembut itu segera berkata Sudahlah, Enci Cuin Kalau engkau ingin menyembunyikan wajahmu di balik cadar, itu adalah urusamu sendiri dan menjadi hakmu Kami tak akan memaksa dirimu untuk memperlihatkan mukamu kepada kami Bukankah begitu, adik Kwe Ihang? Kwe Ihang juga seorang gadis yang meskipun putri pangeran mahkota, namun sudah lumayan pengalamannya di dunia Kang Ou Maklum betapa orang Kang Ou memang banyak yang aneh-aneh, maka ia pun segera berkata Tentu saja, menggunakan cadar untuk menyembunyikan mukanya adalah rahasia Enci Cuin sendiri Meski aku sungguh ingin dapat melihat muka itu Kelak akan datang waktunya kalian dapat melihat mukaku, akan tetapi sekarang belum waktunya, kata Cuin Ketika mereka akan bercakap terus mendadak nampak pangeran mahkota Taokuang datang memasuki taman itu, berjalan sambil bercakap-cakap dengan Kai Ong Lu Tongki Ternyata Lu Tongki merupakan kawan bercakap-cakap yang menyenangkan bagi putra mahkota itu Raja pengemis itu berpengetahuan luas dan biarpun dia hanya seorang yang berjuluk Raja pengemis, ternyata dia tidak pernah merasa rendah diri dan dapat melayani seng pangeran mahkota bercakap-cakap mengenai banyak hal Ketika itu, hawa agak panas dan pangeran Taokuang mengajak tamunya untuk berjalan-jalan dalam taman sambil bercakap-cakap Melihat putrinya bersama Han Li dan seorang gadis lain yang bercadar sedang berada dalam taman pula, pangeran mahkota segera menghampiri Itu ayah datang kata KWI Hong Mendengar bahwa yang datang adalah pangeran mahkota, Chuang segera berdiri dengan perasaan tidak enak Ia belum pernah bertemu dengan pangeran mahkota dan merasa bahwa kedatangannya hanya mengganggu saja Hai, bukankah itu nona Soe Kai Ong Lu Tongki berteriak ketika melihat Chuang? Dia masih ingat ketika bersama-sama Han Li membantu Chuang dari pengeroyokan Toat Beng Kiam Sian Lo Cip dan anak buahnya Ayah, ini nona Soe Chuang yang saya undang untuk berkunjung kemari Ia seorang yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, ayah Bagus, engkau boleh saja mengajak para sahabatmu yang gagah datang berkunjung, KWI Hong Kata pangeran mahkota Taokuang sambil menghampiri Chuang bangkit dan memberi hormat kepada pangeran Taokuang Harap paduka suka memaafkan kalau kedatangan saya ini mengganggu, katanya lembut Ahaha sama sekali tidak mengganggu, nona Bahkan kami pun mengundang nona untuk menjadi tamu yang terhormat dari kami Karena malam nanti kami akan mengadakan perjamuan makan malam di taman ini untuk menghormati para tamu Enci Chuang, aku harap engkau suka menghadirinya kata KWI Hong dengan girang Malam ini terang bulan Kita makan malam di bawah sinar bulan sambil membicarakan tentang ilmu silat Tentu mengembirakan sekali kata pangeran Taokuang Kali ini engkau tidak boleh menolak, enci Aku juga ingin sekali engkau menemaniku kata Yohon Lee sambil memegang tangan gadis bercadar itu Chuang merasa sungkan untuk menolak ajakan mereka yang demikian ramah kepadanya Baiklah, aku akan tinggal semalam dengan kalian Pangeran Taokuang melanjutkan berjalan-jalan di dalam taman bersama Kai Ong Lu Tong Ki dan tiga orang gadis itu pun melanjutkan percakapan mereka Akhirnya KWI Hong mengantar Chuang ke dalam sebuah kamar yang dipersiapkan untuk Chuang tinggal semalam itu Malam itu memang terang bulan Bulan purnama menerangi langit dan bumi Taman istana pangeran mahkota nampak indah sekali Bunga-bunga sedang mekar semerbak harum dan disana-sini dipasangi lampu-lampu terang yang beraneka warna menambah semaraknya keadaan di dalam taman Malam itu pangeran mahkota datang ke taman disertai selirnya, Liang Shok Chu Satu-satunya selir yang cocok untuk menjampinginya waktu pangeran menerima tamu-tamu ahli silat Karena selir ini dulu pun seorang tokoh Kang Ong KWI Hong yang menemani ayah ibunya nampak cantik dalam pakaian biru tua dan muda Dengan rambutnya yang digelung ke atas, dihias bangawar emas dan ujungnya diikat sehelai pita merah Chuang segera diperkenalkan kepada Liang Shok Chu dan mereka pun mulai diayani para pelayan yang menghidangkan makan malam yang mewah dan serba lezat Yang paling gembira adalah Kai Ong Lu Tong Ki Tanpa sungkan atau malu dia menyentap semua hidangan dengan lahapnya Dan ketika mereka memperhatikan Chuang, gadis ini makan dengan sikap biasa saja Karena sudah terbiasa, maka dia tidak canggung ketika makan, walaupun cadarnya masih menutupi muka bagian bawah itu Dia membawa makanan yang disumpit kebalik cadar dan makan dengan tenang Cadarnya ikut bergerak-gerak saat mulutnya dengan perlahan mengunyah makanan Ketika pangeran mahkota Taokuang sedang menjamu para tamunya dengan gembira Tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan hitam Dan tahu-tahu tidak jauh dari sana berdiri seorang pemuda yang memegang sebatang pedang bengkok yang terhunus Pedang itu berkilau terkena sinar lampu gantung Pangeran Taokuang, bersiaplah engkau untuk menerima pembalasanku atas segala kecuranganmu bentak pemuda itu yang bukan lain adalah kenghon Setelah berkata demikian, tubuhnya melayang dan menerjang ke arah pangeran Taokuang Pedangnya menyambar ke arah leher Seng Pangeran Seng Pangeran adalah seorang yang mempelajari ilmu silat dari mendiang mertuanya, Sintung Kuei Jin Liang Chun Melihat serangan mendadak ini, maka dia pun cepat-cepat merendahkan tubuhnya untuk mengelak Terang, pedang di tangan kenghon tertangkis oleh tongkat bambu yang tadi digerakkan oleh Kai Ong Lu Tong Ki yang duduk di sebelah kiri pangeran itu Ketika serangan pertamanya gagal, kenghon terpaksa melompati meja Ia juga merasa terkejut sekali ketika merasakan tenaga hebat terkandung pada tongkat bambu yang menangkisnya Baru sekarang dia melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah seorang berpakaian pengemis Seorang pengemis makan bersama pangeran mahkota Sungguh merupakan hal luar biasa Disangkanya tadi pangeran Tao Kuang sedang berpesta dengan para selirnya Karena dia melihat beberapa wanita muda cantik menemani pangeran itu makan minum Baru sekarang dia sempat memperhatikan wanita-wanita muda itu Dan terkejutlah dia ketika dia mengenal dua orang di antara mereka Kwei Hang dan Chun Dia tidak heran melihat Kwei Hang karena dia sudah mengenalnya Hanko kaukah itu? Hanko, kenapa engkau hendak membunuh ayahku? Ayahku orang yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun Kwei Hang berseru dan ia pun telah berdiri Memandang kepada pemuda itu dengan metel terbelalak Kenghon menjadi serba salah Hubungannya dengan Kwei Hang, biarpun tidak begitu lama Meninggalkan kesan mendalam di hatinya Bahkan sebelum tahu bahwa gadis ini adalah saudara sepupunya satu marga Dia mengira bahwa dia telah jatuh cinta kepada gadis ini Sekarang, bagaimana dia dapat membunuh ayah gadis itu tanpa memberitahukan alasannya yang kuat? Dulu pangeran Tao Kuang telah bertindak curang sekali 20 tahun yang lalu dia melakukan fitnah kepada pangeran Tao Seng Sehingga pangeran Tao Seng dihukum buang selama 20 tahun Padahal pangeran Tao Seng tidak berdosa apa-apa Keterangan itu bohong mendadak liang slocu bangkit berdiri dan berseru Aku sendiri yang menjadi saksi ketika itu Pangeran Tao Kuang sedang berburu dengan dua orang saudaranya Yaitu pangeran Tao Seng dan pangeran Tao Seng Dan dua orang saudaranya itulah yang tiba-tiba mengeroyok dan hendak membunuh pangeran Tao Kuang Bersama selusin orang pengawalnya yang semua adalah pembunuh bayaran Akulah yang menolongnya Bersama mendiam ayahku Aku menjadi saksi bahwa pangeran Tao Kuang tidak melakukan fitnah Melainkan benar-benar hendak dibunuh oleh dua orang pangeran itu sehingga mereka dihukum buang Aku tidak percaya suara kenghon sangat lantang, nyaris seperti berteriak Anak muda, Kai Ong ikut bicara Apa alasanmu tidak mempercayai keterangan Tao Tau Anio tadi? Aku telah mendengar keterangan yang berbeda jawab kenghon, masih dengan nada keras Aha Kai Ong kembali bicara Jadi ada dua keterangan berlainan yang sudah engkau dengar Kalau engkau hanya percaya kepada salah satu pihak tanpa mau mendengar pihak lain Itu berarti engkau tidak mau mencari kebenaran Melainkan berpihak dengan dasar penilaianmu sendiri, anak muda K.W.I. Hang merasa kecewa bahwa keterangan ibunya tidak dipercaya Karena itu ia lalu berkata, Han Ko, ibuku tidak pernah berbohong Dan kali ini pun ia berkata jujur Sejak tadi Chu Indam tak bergerak, akan tetapi otaknya bekerja keras Dia memikirkan beberapa hal yang dialaminya sendiri, juga yang sudah dijalaninya bersama kenghon Entah apa sebabnya, dalam hatinya ada perasaan aneh terhadap pemuda yang menjadi murid keponakannya itu Dia tidak ingin melihat pemuda itu celaka Sekarang di tempat ini terdapat beberapa orang berkepandaian tinggi Ada Kai Ong Lu Tong Ki yang tadi jelas sudah menangkis pedang bengkok kenghon untuk melindungi pengeran mahkota Bersama Raja Pengemis ini hadir pula muridnya, yang juga adalah puterinya pendekar tangan sakti dan si Bangao Merah Yang kepandayanannya sudah pernah dilihatnya begitu lihai Melawan dua orang ini saja tidak mudah bagi pemuda itu untuk mendapat kemenangan Apalagi di situ masih ada T.W.I. Hang yang memiliki ilmu silat aneh Juga Liang Slok Chu, ibu darah itu yang merupakan putri Sim Tung Kue Jin Liang Chun Seorang datuk yang memiliki kepandayan tinggi pula Sukar bagi Chu In membayangkan murid keponakannya bisa lolos dari empat orang ini Belum lagi jika diingat adanya puluhan orang pasukan penjaga gedung ini yang tentu akan ikut mengepung dan menyerbu pemuda itu Nasib kenghon lebih banyak celaka daripada selamat Selain itu, tiba-tiba dia teringat kepada Ang H.W. Anilonio Gurunya ini, yang kemudian ternyata adalah ibu kandungnya sendiri Juga pernah memberi keterangan yang salah Menanamkan kebencian terhadap ayah kandungnya Bahkan menyuruhnya membunuh ayahnya sendiri Untung pada saat terakhir dia dapat menyadari bahwa semua yang telah didengarnya adalah kebohongan belaka Sebelum terlanjur ia melakukan tindakan yang keliru Maka, ia pun tidak ingin kenghon terlanjur melakukan kesalahan karena pernah mendengar keterangan yang tidak benar Sementara itu hati kenghon sedang diliputi oleh kemarahan setinggi langit dan dendam sedalam lautan Pandangannya seperti dibutakan oleh rasa penasaran Sekian lama waktu telah dilaluinya serta sekian jauh jarak telah ditempuhnya Dan akhirnya ia hanya menerima keterangan bahwa ayahnya yang bersalah, bahkan sudah tewas pula Aku tetap akan membunuh pangeran Taokwang, apapun kata kalian Siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh juga, katanya Meta pemuda ini menyorot bengis, penuh nafsu membunuh Dengan pedang bengkok yang terhunus, kenghon melangkah maju ke arah pangeran Taokwang yang berdiri di belakang tiga orang yang melindunginya Yaitu Liang Slokcu, Kwe Ihang dan Kai Ong Lutongki Akan tetapi, baru dua tindak dan melangkah Tiba-tiba nampak bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu Chu In sudah berdiri di hadapannya Menghalangi dia untuk melangkah lebih jauh Walaupun kenghon tadi sudah sempat melihat keberadaan Chu In di tempat ini Tak urung ia terkejut bukan main melihat bibigunya telah berdiri di depannya Seolah-olah hendak menentangnya pula Sebelum ia sempat bicara, gadis berpakaian putih ini telah mendahulunya Kenghon, cepatlah engkau pergi dari sini Jangan melakukan perbuatan bodoh yang kelakakan kasusali Chu In langsung memperingatkan pemuda itu Kata-kata yang dia ucapkan ini setengah ditujukan kepada kenghon Separuh lagi bagi dirinya sendiri Sui, kau, kau, suara pemuda itu tergagap saking bingungnya Kenghon, pergilah, kembali Chu In memperingatkan Kali ini dengan suara yang lebih lembut dan halus, nyaris seperti bisikan lirih Kenghon merasa sudah kepalang basah, karena itu dengan nekat dia berkata Sui, aku tetap harus membunuh pangeran mahkota Aku melarangmu, kenghon Jika engkau tetap hendak berbuat nekat, maka engkau harus melawanku kali ini Chu In berkata dengan nada tegas Menghadapi gadis bercadar ini, kenghon menjadi lemas Tak mungkin dia menentang Chu In dan melawannya Dia menghela nafas panjang lalu melangkah mundur Biarlah malam ini ku lepaskan dia Akan tetapi lain kali, dia pasti akan mati di tanganku untuk membalaskan kematian pangeran Tao Seng Hahaha tiba-tiba terdengar pangeran Tao Kuang tertawa bergelak Lelucon macam apa ini? Orang muda, engkau telah dipermainkan orang akan tetapi tidak tahu Bukan hanya tuduhan bahwa aku melakukan fitnah itu palsu adanya Akan tetapi juga perkiraanmu bahwa pangeran Tao Seng sudah mati itu bohong belaka Dia masih hidup dan dalam keadaan segar bugar, bahkan tinggal di kota raja ini Dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya dan memakai nama Ji atau yang terkenal dengan sebutan Ji Wang Wei Kenghan yang tadinya hendak melarikan diri itu sempat mendengar ucapan ini dan dia benar-benar terkejut Mukanya berubah pucat dan dia berkata gugup Tidak, tidak, tidak benar Aku tidak suka berbohong Kenapa tidakkah selidiki siapa sebetulnya hartawan Ji itu? Dua bukan lain adalah pangeran Tao Seng sendiri Dan engkau ini siapakah? Orang muda tanya pangeran Tao Kuang dengan suara halus karena maklum bahwa pemuda ini agaknya sudah dibohongi dan dipermainkan orang Kenghan merasa tersudut Keadaannya sungguh tidak menyenangkan Karena dari keadaan yang menuntut balas dan yang benar Kini berbalik keadaannya menjadi yang bersalah Ayahnya bukan seorang yang difitnah melainkan yang memfitnah, bukan yang dijahati melainkan yang jahat Yaitu, kalau keterangan mereka semua itu benar adanya Kini ditanya siapa dirinya, terpaksa dia mengaku untuk alasan mengapa dia begitu mati-matian membela pangeran Tao Seng dan ingin membalaskan dendamnya Setidaknya mereka semua akan mengerti mengapa dia begitu nekat Aku adalah putranya Ibuku putri kepala suku hitan jawabnya singkat Ah, kalau begitu engkau masih keponakanku sendiri Aku sudah mendengar bahwa kakanda Tao Seng menikah dengan seorang putri hitan di utara Kiranya engkau ini putranya Akan tetapi aku jelaskan bahwa engkau sudah menerima keterangan yang sifatnya fitnahan terhadap diri kami Sebaiknya kalau engkau menemui jiwangwe di kota raja ini dan dialah pangeran Tao Seng yang sebenarnya masih hidup dan sehat Dan dari dia engkau tentu akan mendapat keterangan tentang mengapa dia dihukum buang Melihat semua orang kini berdiri menentangnya, kenghon menjadi semakin ragu akan niatnya membunuh pangeran Tao Kuang Bagaimana jika semua keterangan ini benar? Pula, dia sama sekali tidak menduga bahwa Cuin berada di situ Dengan adanya Cuin dan kakek berpakaian pengemis itu Masih ada pula Kwe Ihang dan ibunya Dan siapa tahu gadis cantik yang berdiri di dekat kakek jembel pengemis itu juga orang yang liai Agaknya sulit baginya untuk membunuh pangeran Tao Kuang Pula, dia akan menyesal setengah mati Kalau ternyata benar semua keterangan pangeran itu bahwa ayahnya lah yang jahat Dan hatinya berdebar-debar penuh ketegangan dan penasaran mengingat bahwa ayah kandungnya sendiri menipunya supaya dia mau membunuh pangeran Tao Kuang yang tidak bersalah Demikian jahatkah ayah kandungnya? Dia merasa sangat kecewa dan menyesal sekali Sudahlah, aku akan menyelidiki semua itu dan kalau semua keterangan itu benar Aku mohon maaf sebesarnya setelah berkata demikian Sekali berkelebat pemuda itu telah lenyap dalam kegelapan malam di antara pohon-pohon Hahaha, seorang pendekar memang harus bertindak demi kebenaran Bukan karena mendengar romongan orang Kai Ong Ru Tong Ki berseru nyaring dan masih terdengar ucapannya itu oleh kenghon Pemuda itu melompat pagar tembok di ujung taman dan keluar dari situ Pangeran Tao Kuang menarik napas panjang Ah, sungguh aku tidak mengerti siapa yang melakukan fitnah seperti itu Kasihan keponakanku yang kini menjadi macu gelap setelah mendengar bahwa ayahnya ku fitnah Bahkan ku bunuh di tempat pembuangan Tentu dia merasa sakit hati sekali kepadaku Ayah, aku mengenal baik kenghon itu kata KW I Hong Tidak ada seorang pun di antara mereka mengetahui betapa hancur rasa hati KW I Hong Tadi, pada saat mendengar tenghon mengaku sebagai putera pangeran Tao Seng Ia merasa jantungnya seperti ditikam Ahaha, betapa ia sudah tergila-gila dan amat mencinta pemuda itu Dan sekarang, ternyata bahwa pemuda itu adalah kakak sepupunya Aku juga heran mendengar engkau tadi menyebut hanku kepadanya Kata pangeran Tao Kuang Dimana dan bagaimana engkau dapat berkenalan dengan dia? Beberapa kali dia membantuku ketika aku dikeroyok orang jahat, ayah Juga ketika aku bersama Paman Yuhon, ayah Nci Hon Li ini Dikeroyok orang-orang Pek Lian Pai, dia membantu Dia bukan orang jahat, ayah Sama sekali bukan Hem, kalau engkau sudah mengenal kakak sepupumu sendiri Mengapa tidak kau beritahukan aku dan ibumu? Ketika itu, dia mengaku bernama si Keng Hon, bukan si Tao Demikian pula aku tidak memberitahukan nama margaku Maka dia pun tidak tahu Akan tetapi ketika pasukan yang menyusul aku itu datang Tentu dia sudah tahu bahwa aku adalah putri ayah Tahu bahwa aku adalah adik sepupunya Hanya aku yang belum tahu Ia memang bukan orang jahat Aku juga sudah mengenalnya Karena itu aku percaya bahwa perbuatannya tadi hanya karena ia mendengar hasutan Mendengar keterangan yang sengaja diatur orang untuk memanaskan hatinya Buktinya, setelah dia mendengar keterangan di sini Dia pun pergi dan tidak melanjutkan usahanya membunuh Mungkin diajari melihat kehadiran kita semua, kata Hon Li Ahaha, tidak, adik Hon Li Dia seorang gagah yang berkepandalan tinggi Dan lagi, dia itu pewaris ilmu-ilmu dari keluarga Pulau S Ayah, bagaimana ini, Enci Chuen? Kalau dia memang murid keluarga Pulau S Aku tentu mengenalnya, kata Hon Li Entahlah, akan tetapi dia mahir ilmu-ilmu Pulau S Dan Keng Hon juga masih terhitung murid keponakanku sendiri Karena dia telah menjadi murid suciku Dia pernah bercerita kepadaku bahwa dia memperoleh ilmu-ilmu aneh itu dari Pulau Hantu Pulau Hantu Tapi ibu yang pernah mempelajari ilmu-ilmu dari keluarga Pulau S Tidak pernah bercerita tentang adanya Pulau Hantu Sudahlah, mendengar cerita kalian Aku yakin bahwa Keng Hon adalah seorang yang berwatak pendekar Setelah apa yang dia dengar dari sini tentang Pangeran Taoseng Dia tentu akan melakukan penyelidikan Dan kalau dia sudah tahu duduknya perkara Aku kira dia tidak akan memusuhiku lagi Mudah-mudah begitu, Ayah Kalau dia datang lagi dan berkeras hendak membunuh Ayah Akulah yang akan menghadapinya Dia boleh membunuh Ayah setelah melewati mayatku Kata Kwe Ihang dengan nada suara mengandung kecewa, penasaran dan juga sedih Tidak ada seorang pun tahu apa yang dirasakan gadis ini Dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada pemuda itu Dan sekarang melihat kenyataan bahwa pemuda itu adalah kakak sepupunya sendiri yang hendak membunuh Ayahnya Setelah makan minum selesai Pangeran Taokuang lalu mengundurkan diri bersama selirnya Liang Shok Chu yang merasa amat khawatir akan keselamatan suaminya Segera memerintahkan pasukan pengawal untuk melakukan penjagaan ketat Untuk menjaga agar tidak ada orang luar dapat memasuki istana Pasukan pengawal dikerahkan untuk menjaga keselamatan suaminya tersayang Chu In juga berpamitan kepada Kwe Ihang Hatiku merasa tidak enak sekali dengan terjadinya peristiwa ini Bagaimanapun juga, Keng Hon adalah murid keponakanku dan aku ikut bertanggung jawab Kalau dia melakukan sesuatu terhadap Seng Pangeran Karena itu, aku tidak jadi bermalam di sini Aku pamit untuk keluar dari istana ini karena aku hendak mencari Keng Hon Untuk mengajaknya bicara dan menyadarkannya Tentu saja Kwe Ihang tidak dapat menahannya Karena kepergian Chu In adalah untuk mencegah Keng Hon mengulangi usahanya untuk membunuh ayahnya Ia mengantar Chu In keluar dari istana karena seluruh daerah istana telah dijaga pengawal Sehingga akan agak sukarlah bagi Chu In atau siapa saja yang datang dari luar untuk keluar dari situ begitu saja Dengan pengawalan Kwe Ihang, Chu In dapat keluar dengan mudah Ia lalu melompat dan lenyap di balik pohon-pohon Kwe Ihang memandang ke arah bayangannya dan berulang kali Kwe Ihang menghela napas panjang Kalau saja Keng Hon itu bukan kakak sepupunya, kiranya ia pun akan melakukan hal seruaka dengan apa yang dilakukan Chu In Ia itu membujuk pemuda itu agar tidak melanjutkan niatnya Chu In berdiri di ang di bawah sebatang pohon besar, berpikir Akan tidak mudah baginya untuk mencari Keng Hon di kota Raja yang sebesar itu, tanpa mengetahui kemana pemuda itu pergi Ke rumah Hartawan Ji Akan tetapi ia tidak tahu di mana rumah Hartawan Ji Tiba-tiba ia teringat akan Desentek, ayah kandungnya Ayahnya adalah Ndeci Yang Kun, seorang Panglima besar yang kenamaan di kota Raja Sebagai seorang Panglima, tentu Ndeci Yang Kun tahu benar apa yang terjadi 20 tahun yang lalu Tentang Pangeran Tao Seng Apakah betul Pangeran Tao Seng divitnah oleh Pangeran Tao Kuang Atau apakah dia memang hendak membunuh Pangeran Mahkota Tao Kuang sehingga dia ditangkap dan dihukum buang Juga ayah kandungnya itu tentu tahu siapakah sebenarnya Hartawan Ji dan di mana tempat tinggalnya Ia hampir yakin bahwa Keng Hon tentu akan pergi kepada Hartawan Ji untuk mencari tahu mengenai kebenaran apa yang didengarnya dari Pangeran Tao Kuang Dengan pikiran ini, Cukin cepat menyelinap dan berkelebat cepat pergi menuju ke rumah Desentek atau Deci Yang Kun yang baru siang tadi ia tinggalkan Ia langsung saja mendatangi gardu di mana terdapat beberapa orang tentara melakukan penjagaan dan berkata kepada mereka Harap kalian laporkan kepada Desentek bahwa aku, Cukin, ingin menghadap dan bicara dengannya Para penjaga itu terheran-heran melihat ada seorang wanita bercadar minta bertemu dengan Seng Pang Lima Akan tetapi, melihat sikap yang sungguh-sungguh dari wanita itu, seorang di antara mereka segera menghadap ke dalam untuk melaporkan kepada Desentek yang kun Kebetulan Desentek masih belum tidur dan sedang bercakap-cakap dengan dekong putranya Yang mereka bicarakan bukan lain adalah tentang Ang Hwe Anionio dan Deci Yang, putri Pang Lima itu Kalau Pang Lima sudah tidur, tentu penjaga itu tidak akan berani mengganggunya dan akan mengusir Cukin Maafkan saya, Ciyang Kun, kalau saya mengganggu Akan tetapi di luar terdapat seorang Nona bercadar yang mengaku bernama Cuin dan ingin bertemu dan bicara dengan Ciyang Kun Tadinya penjaga itu mengira bahwa Pang Lima itu tentu akan marah dan menyuruh dia mengusir wanita pengganggu itu Akan tetapi dia kecelik ketika melihat pangeran itu dan putranya bangkit berdiri ketika mendengar pelaporannya Antarkan tamu itu ke sini, cepat kata Deci Yang Kun kepada Seng penjaga yang cepat memberi hormat lalu berlari keluar Tapi, ayah, jangan-jangan ia akan menyerang ayah, kata De Kong khawatir ketika mendengar nama Cuin, kakak tirinya itu Tenanglah, Kong Ji dan jangan khawatir Kalau ia datang dengan niat buruk, tentu ia tidak akan menemui penjaga Melainkan masuk dengan melompat pagar untuk mencari dan membunuhku Tidak lama kemudian munculah Cuin, diantar oleh penjaga Deci Yang Kun memberi isyarat kepada tentara itu untuk pergi dan dia segera berkata dengan ramah kepada Cuin Cuin, mari duduklah dan katakan apa yang ingin kau bicarakan denganku Kebetulan sekali aku pun sedang mencarimu Kalau malam ini engkau tidak muncul, besok pagi akan kukerahkan pasukanku untuk mencarimu di seluruh pelosok kota raja Cuin duduk di atas bangku, berhadapan dengan Deci Yang Kun dan De Kong lalu dia bertanya, suaranya terdengar masih dingin, mengapa engkau hendak mencariku? Biarpun ia sudah tahu bahwa pria ini adalah ayah kandungnya, namun masih canggung baginya untuk menyebut ayah Mengapa, Cuin? Engkau adalah puteriku, maka tentu saja aku menghendaki engkau untuk pulang dan tinggal bersama ayahmu Lagi pula ibumu mengajukan syarat Aku baru dapat memboyongnya untuk hidup bersama di sini kalau aku membawa engkau kepadanya Ia amat mencintamu dan sangat menyesal melihat engkau marah padanya Karena itulah, aku gerang sekali melihat engkau datang Benar, Enci Cuin Engkau harus tinggal bersama kami di sini, kata pula De Kong, adik dirinya Cuin menghela nafas panjang Belum tiba saatnya aku tinggal di sini Kedatanganku ini hanya ingin mencari keterangan tentang diri Pangeran Taoseng Eh, Pangeran Taoseng Apalah yang ingin kau ketahui tentang Pangeran Taoseng tanya dek yang kun heran 20 tahun yang lalu Pangeran Taoseng dijatuhi hukuman buang Benarkah itu? Memang benar demikian Dia dihukum buang selama 20 tahun Dan sebabnya? Apakah dia difitnah orang lain? Sama sekali tidak Aku masih ingat benar Pada suatu hari, Pangeran Taokwang, yaitu Pangeran Mahkota Diajak berburu binatang oleh Pangeran Taoseng dan Pangeran Taosan akan tetapi terjadi keanehan Mereka pulang dengan diantar Sintung Kue Jin Liang Chun bersama puterinya, Liang So Chu Pendekar itu telah menolong Pangeran Mahkota Taokwang yang hampir dibunuh kedua pangeran itu bersama anak buahnya Pangeran Taokwang pulang dengan selamat dan Pangeran Taoseng dan Pangeran Taosan pulang sebagai tawanan Ditawan oleh Sintung Kue Jin dan puterinya Mereka diadili oleh Kaisar sendiri dan dijatuhi hukuman buang selama 20 tahun Chu In mengangguk-angguk Ternyata benar apa yang sudah diterangkan oleh Pangeran Mahkota Taokwang, seperti yang pernah didengarnya Dan kabarnya Pangeran Taokwang mengiring utusan untuk membunuh Pangeran Taoseng dalam pembuangannya itu Benarkah demikian? Dek yang kun menggelengkan kepalanya sambil tertawa Hahaha, dari mana engkau mendengar berita itu, Chu In? Itu adalah kabar bohong belaka Tak ada yang membunuh Pangeran Taoseng dalam pembuangannya Bahkan sampai sekarang ia masih hidup Apakah dia sekarang menjadi orang yang disebut hartawan ji di kota raja ini? Dek yang kun membelalakan matanya Ah, engkau sudah tahu pula? Tidak banyak orang mengetahuinya kecuali keluarga kerajaan dan beberapa orang pejabat tinggi Aku mengetahui juga secara kebetulan saja Ketika aku pada suatu hari bertemu muka dengan hartawan ji Aku tidak ragu lagi bahwa dia adalah Pangeran Taoseng Di mana rumahnya? Rumahnya amat mudah dicari Di jalan raya sebelah selatan Taman Rakyat ada sebuah rumah besar bercat kuning Di depan rumah itu terdapat dua arca singa yang besar dan indah Itulah rumahnya Chu In bangkit berdiri Terima kasih atas segala keterangan ini Maaf, aku harus pergi sekarang Dek yang kun dan putranya juga cepat berdiri Eh, Chu In, engkau akan pergi kemana? Tinggallah saja di sini dan kalau engkau ada urusan Beritahukan padaku Aku yang akan mengurusnya sampai selesai Chu In tersenyum di balik cadarnya Ayahnya ini berhati mulia dan menyayangnya Tidak seperti ibunya Terima kasih, urusan ini harusku selesaikan sendiri tanpa bantuan siapapun Tetapi engkau adalah puteriku, Chu In Aku berkewajiban untuk membantumu dalam segala hal Benar, Enci Chu In Atau, jika engkau tidak mau tinggal di sini dan hendak mengurusnya sendiri Biarkan aku ikut untuk membantumu Tengaranta O Seng adalah seorang yang amat berbahaya Sekarang pun aku sendiri mencurigainya Menurut para penyelidik, sudah ada beberapa tokoh dan datuk sesat datang berkunjung ke rumah Hartawan Ji Aku khawatir dia sedang menyusun suatu rencana jahat dan dia berbahaya sekali Biarpun sekarang menjadi Hartawan Ji yang nampaknya diam dan tenang Akan tetapi dia seperti seekor ulari yang diam Namun setiap saat siap untuk mematuk dan menyebar kematian Aku mengerti dan sekali lagi terima kasih Aku tidak akan melupakan sambutan kalian yang begini baik kepada aku Selamat malam Chu In membalikan tubuhnya dan keluar dari tempat itu Terus keluar dari rumah dan pekarangan rumah itu Ayah dan anak itu terus mengikutinya sampai ke tempat penjagaan Melihat gadis itu keluar di antar langsung oleh Nde Chiang Kun sendiri Para penjaga diam saja tidak berani mengganggunya Hati Kenghon bimbang dan ragu, tegang dan penasaran Baru saja dia mendengar cerita yang berlainan sama sekali dengan yang didengarnya dari Hartawan Ji Haruskah dia mempercayai semua keterangan Pangeran Tao Kuang? Akan tetapi setidaknya di sana terdapat Kwe Ihang dan Chu In Dan dia tahu bahwa dua orang gadis ini tentu tidak akan suka membohonginya Kalau Pangeran Tao Kuang tidak berbohong, lalu apakah Hartawan Ji yang berbohong? Kenapa pula dia harus percaya kepada keterangan Hartawan Ji? Lalu dia teringat bahwa Hartawan Ji, menurut Gulam Seng, adalah sekutu pemuda Tibet itu Seorang pejuang yang membenci keluarga Kaisar Manchu Jadi wajar saja apabila Hartawan Ji menghasut dan mengarang cerita bohong Agar dia membunuh Pangeran Mahkota Tao Kuang karena hal itu akan menguntungkan perjuangannya Apalagi kalau Hartawan Ji itu adalah Pangeran Tao Seng yang agaknya sangat mendendam kepada Pangeran Tao Kuang Akan tetapi kalau dia itu Pangeran Tao Seng, tentu mengetahui bahwa dia adalah putera kandungnya Kenapa harus berbohong kepada putera kandungnya sendiri? Demi membunuh Pangeran Tao Kuang Akan tetapi pekerjaan itu amatlah berbahaya Sepatutnya Pangeran Tao Seng tak tega untuk menyuruh puterannya sendiri melakukan perbuatan yang amat berbahaya bagi nyawanya itu Tadipun andai kata dia berkeras hendak membunuh, menghadapi Pangeran itu beserta istrinya dan K.W.I. Hang, Chuin, kakek pengemis dan muridnya Belum tentu dia berhasil bahkan mungkin saja dia yang roboh dan tewas Dengan hati kacau tidak menentu dia berkunjung ke rumah besar Hartawan Ji Di dalam ruangan sebelah dalam, ia melihat Hartawan Ji sedang makan minum bersama seorang pemuda yang telah dikenalnya Yang bukan lain adalah Gulam Seng, bersama seorang wanita muda yang cantik manis namun wajahnya agak muram Gadis itu bukan lain adalah Leong Siok Hwa, gadis yang sudah dikuasai oleh Gulam Seng Dikuasai badan dan batinnya oleh pengaruh sihir sehingga dia menurut saja apa yang dikehendaki Gulam Seng darinya Gulam Seng, setelah berhasil membujuk Leong Siok Hwa pergi meninggalkan rumah penginapan di mana ayahnya tewas terbunuh oleh Gulam Seng Lalu membawa gadis itu berkunjung ke rumah Hartawan Ji di Kota Raja Kedatangannya disambut hangat oleh Hartawan Ji yang langsung menceritakan tentang kunjungan Keng Hon Dia juga menceritakan mengenai siasatnya menyuruh Keng Hon membunuh pangeran mahkota Taokuang Mendengar cerita ini, Gulam Seng lalu menitipkan Leong Siok Hwa kepada Hartawan Ji Kemudian dia sendiri segera keluar pada malam itu, menuju ke istana pangeran Taokuang Dengan kepandainya yang tinggi dia berhasil masuk ke taman dan mengintai ketika Keng Hon datang Ia melihat apa yang terjadi, mendengarkan semua percakapan mereka dan mendahului keluar dari istana itu Dia menceritakan kepada Hartawan Ji tentang gagalnya Keng Hon membunuh pangeran mahkota Di rumah Hartawan Ji terdapat para datuk yang memang sudah lebih dulu tinggal di rumah itu Siap-siap membantu Hartawan Ji jika tiba saatnya untuk bergerak membunuh Kaisar Mereka adalah Suat Hailo Kwei, Tung Hailomo dan Lem Hai Kowaijin Ketiga orang ini lalu dipanggil keluar oleh Ji Wan Gwe untuk diajak berunding bersama Gulam Seng Kenapa mesti repot-repot? Kalau pemuda itu datang membuat tulah, ada kami di sini Dia mau dan bisa berbuat apa terhadap Wan Gwe kata Lem Hai Kowaijin memandang rendah pemuda yang dibicarakan Akan tetapi Suat Hailo Kwei yang pernah merasakan ketangguhan pemuda itu berkata Lem Hai Kowaijin harap jangan memandang rendah pemuda bernama Keng Hon itu Dia memang lihai sekali dan menguasai ilmu-ilmu dari keluarga Pulau S Akan tetapi di sini terdapat pula aku dan Lomo Maka kalau dia membuat ribut, kita tentu akan dapat menundukannya Sebaiknya dia terus siasat untuk menghadapinya Mula-mula harap Wan Gwe bersikap lembut terhadap dia Siapa tahu, kalau dia mengetahui bahwa Wan Gwe itu adalah hayah kandungnya Dia akan menaati semua kehendak Wan Gwe dan dia mau membantu dengan terang-terangan Kalau dia bersikap berlawanan, aku memiliki racun penghisap semangat yang akan kucampurkan dalam arak yang akan diminumnya Atau kalau dia tidak mau minum arak, aku dapat menyerangnya dengan pukulan beracun atau dapat merobohkannya dengan sihir Jika semua itu pun tidak berhasil, baru Semwilo Chiampo memuncul dan membantu kami Bagus! Kita atur seperti yang direncakan oleh Gulam Seng, jawab Jiwan Gwe dengan girang Meskipun Keng Hon itu putra kandungnya, namun dia lebih percaya kepada putra angkat ini karena sudah jelas terbukti bahwa Gulam Seng dapat dipercaya dan benar-benar telah membantunya untuk membuat gerakannya berhasil Kalau Keng Hon suka mendengarkan bujukannya, hal itu baik sekali Akan tetapi kalau sebaliknya, dia pun tidak segan untuk membunuh putra kandung yang sejak kecil tidak pernah dikenalnya itu Kekuasaan merupakan sesuatu yang diperebutkan oleh setiap orang Kekuasaan akan menjamin kehidupannya, mendatangkan kekayaan dan kesenangan sebab sekali orang memegang kekuasaan, maka segala kehendaknya pasti akan bisa tercapai Dan untuk mendapatkan kekuasaan itu, orang yang lemah hatinya tak segan menggunakan segala macam kaya Seperti Pangeran Taoseng itu, atau yang sekarang memakai nama Jiwan Gwe Demi mencapai cita-citanya mendapatkan kekuasaan, dia tidak segan merencanakan untuk membunuh anak kandung sendiri, kalau anak itu menjadi penghalang niatnya Demikianlah, ketika akhirnya Keng Hon muncul, dia melihat Hartawan Ji sedang makan minum bersama Gulam Seng dan seorang gadis yang tidak dikenalnya Dia tidak takut dengan adanya Gulam Seng yang dia tahu adalah sekutu Hartawan Ji Dia melompat dan turun ke dekat meja makan, membuat tiga orang yang sedang makan minum itu menjadi terkejut Akan tetapi Hartawan Ji tersenyum ketika melihatnya dan berkata, ah, kiranya engkau sudah kembali, tahu Kongcu Silakan duduk Keng Hon mengerutkan alisnya, akan tetapi dia duduk pula di atas bangku dekat meja Kongcu tentu belum makan juga Mari silakan makan minum bersama kami sebelum kita bicara Akan tetapi Keng Hon tidak menjawab, hanya matanya memandang kepada Hartawan Ji dengan tajam dan penuh selidik Hartawan Ji menuangkan secawan arak, kemudian memberikan kepada Keng Hon Ahaha, lebih dulu kami mengucapkan selamat datang dengan secawan arak ini sebagai penghormatan kami Silakan, Kongcu Bagaimanapun juga, karena sikap Hartawan Ji itu baik dan menghormat sekali Juga baginya persoalannya belum jelas siapa yang bersalah Keng Hon menerima secawan arak yang tadi dituang dari guci milik Gulam Seng Keng Hon mengangkat cawan dan minum isinya sampai habis Melihat ini, Matthew Gulam Seng mencorong serta mulutnya tersenyum simpul Akan tetapi senyum itu berubah Kini dah menyeringai heran melihat Keng Hon sama sekali tidak terkulai lemas dan tidak menjadi pingsan Tentu saja dia tidak tahu betapa tubuh Keng Hon sudah menjadi kebal akan segala macam racun Karena bertahun-tahun dia makan daging ular merah setiap hari, juga jamur-jamur beracun Karena itu sedikit racun dalam arak yang diminumnya sama sekali tidak mempengaruhinya Nah, bagaimana dengan usahamu, Kong Cu? Sudahkah berhasil melenyapkan musuh besarmu itu? Tidak Akan tetapi kini aku mempunyai sebuah pertanyaan yang kuharap engkau suka menjawabnya dengan terus terang Kata Keng Hon, matanya tidak berkedip menatap wajah pangeran Taoseng sehingga pangeran itu menjadi resah juga Tentu saja Pertanyaan apakah itu, Kong Cu? Bila aku katakan bahwa harta wanji bukan lain adalah pangeran Taoseng, benarkah dugaanku ini? Engkau adalah pangeran Taoseng, yang kini mengubah nama menjadi harta wanji Nah, jawab sejujurnya, benarkah demikian? Taoseng atau harta wanji tidak merasa terkejut mendengar ini Karena dia memang sudah diberitahu oleh Gulam Seng bahwa Kong Hon telah mendengar keterangan dari pangeran Taokuang Dia hanya berpura-pura terkejut mendengar hal ini dan bertanya dengan suara heran Eh, haha, sebetulnya hal itu sangat dirahasiakan, bagaimana engkau dapat mengetahuinya, Taokong Cu? Sudahlah, tak perlu menyebut Kong Cu lagi Engkau adalah pangeran Taoseng, berarti engkau adalah ayah kandungku Juga aku pun sudah mendengar bahwa engkau sama sekali tidak difitnah oleh pangeran Taokuang Engkau dihukum buang karena usahamu membunuh pangeran Taokuang mengalami kegagalan Benarkah semua ini? Benar, akan tetapi engkau tidak mengetahui semuanya, anakku Ketika aku datang menghadapmu, engkau membohongi aku dan sengaja menghasutku supaya aku membunuh pangeran Taokuang Betapa jahatnya engkau Engkau tahu bahwa membunuh pangeran Taokuang merupakan pekerjaan yang amat berbahaya Akan tetapi engkau menyuruh anakmu sendiri menempuh bahaya besar itu Aku merasa heran dan malu Jauh-jauh aku pergi merantau untuk mencari ayahku Tidak taunya ayahku begini jahat Aku malu mempunyai ayah sepertimu Kenghon, engkau tahu satu tidak tahu dua Akulah yang memberimu nama Kenghon Engkau anak kandungku Maka pertimbangkanlah semua perbuatanku Pertama, 20 tahun yang lalu aku memang berniat membunuh pangeran mahkota Taokuang Karena merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahanda kaisar Aku sebagai putra tertua Mengapa Adinda Taokuang sebagai pangeran ketiga yang diangkat menjadi putra mahkota? Aku merasa penasaran oleh perlakuan tidak adil itu Maka bersama Adinda pangeran kedua aku merencanakan untuk membunuhnya Bukankah itu sudah hadil? Kalau dia mati tentu aku yang diangkat menjadi putra mahkota Akan tetapi usaha kami berdua itu gagal Bahkan kami ditangkap dan dijatuhi hukuman buang selama 20 tahun Bayangkan betapa sengsaranya aku Seorang pangeran yang biasanya hidup mewah dan terhormat Dibuang di tempat pengasingan selama 20 tahun Kenghondam saja Walaupun di dalam hatinya dia tidak setuju dengan perbuatan ayahnya yang hendak membunuh pangeran mahkota itu Akan tetapi kalau mengingat penderitaan ayahnya selama 20 tahun Dia merasa kasihan juga Nah, setelah hukumanku selesai dan aku bebas Aku kembali ke kota raja Agar rakyat tidak mengenalku Maka aku menyaru menjadi hartawan ji Diam-diam aku bersekutu dengan orang-orang yang menginginkan jatuhnya kerajaan Ceng Dan aku berniat untuk membunuh pangeran mahkota Taokuang dan juga Kaisar Jika mereka berdua tewas Sebagai pangeran tertua aku berhak atas tahta kerajaan Dan kemudian aku mendengar tentang kedatanganmu dan bahwa engkau seorang yang mempunyai kepandayan tinggi Karena itulah, aku sengaja tidak mengaku sebagai ayahmu Melainkan menghasutmu supaya engkau membenci pangeran mahkota dan membunuhnya Akan tetapi ternyata usahamu itu pun gagal Hem, setelah mendengar duduknya perkara Bagaimana mungkin aku membunuh pangeran mahkota Taokuang yang tidak bersalah bantah Kenghon? Sudahlah, Kenghon Sekali gagal tidak mengapa Sekarang, marilah engkau bantu ayahmu untuk membunuh Kaisar dan pangeran Taokuang Kalau aku berhasil menjadi Kaisar, bukankah engkau pun akan menjadi pangeran? Tidak, aku tidak sudi terlibat dalam persekutuhan jahat itu Aku tidak mau membantumu dalam urusan itu Pangeran Taoseng mengerutkan alisnya dan matanya yang menatap wajah putranya berubah bengis Dan apa maumu sekarang, Kenghon? Aku minta kepadamu supaya engkau suka ikut dengan aku ke hitam untuk menemui ibuku Sudah terlalu lama engkau meninggalkan ibuku yang hidup merana karena selalu teringat kepadamu dan engkau tidak mempedulikannya sama sekali Bodoh kau! Kalau aku menjadi Kaisar tentu ia akan segera ku boyong ke sini bentak Taoseng Aku tidak menghendaki engkau menjadi Kaisar dengan keruk yang curang itu Aku minta engkau sekarang juga ikut denganku ke hitam menemui ibu Kalau aku tidak mau Akanku paksa dan kusret kau Kenghon juga membentak marah Tiba-tiba Gulam Seng melompat ke depan Kenghon dengan dada terangkat dan sikap menantang Enak saja engkau bicara, Kenghon Engkau hendak memaksa ayahku begitu saja? Kalau masih ada aku, jangan harap akan bisa melakukan itu Kenghon tercengang Ayahmu Ya, aku adalah anak angkat dari Pangeran Taoseng Dan sebagai anak aku setia dan berbakti padanya Akan membelanya dengan nyawaku Sebaliknya engkau ini seorang anak yang tidak berbakti Bahkan durhaka karena hendak memaksa ayahnya sendiri seperti itu Minggir Ini bukan urusanmu bentak Kenghon Dan dia pun sudah mendorong ke arah pundak Gulam Seng dengan tangan kanannya Dorongan itu mengandung hawa panas dan kuat sekali sehingga Gulam Seng cepat mengelak Karena dia sudah mengenal kehebatan tenaga pemuda itu Sambil mengelak dia pun membalas sambil mencabut pedangnya Hebat dan luar biasa dasyat serangan Gulam Seng dengan pedangnya itu Disabetkan untuk menebas pinggang Kenghon Terima kasih telah menonton